Suki Hantu, Namo Buddhaya, selamat malam yang kami muliakan di Kusangga, yang kami hormati, Suki Atasilani, Sama Nera, Sama Nera Atasilani, Romo Ramani, Bapak Ibu, yang sudah bergabung di Zoom dan di Youtube, selamat bergabung kembali pada hari ini, 1 Mei, bertepatan dengan Hari Buru Internasional, dan hari ini kita akan mendengar sharing dari Pak Adiansyah, Eight Wonders of the Buddhist World, yang part 2. Nah, ini asal menarik, dan kita akan mulai membuka sesi acara hari ini dengan membacakan nama Karapata, mari Bapak Ibu semuanya bersikap anjali. Baik Bapak Ibu, kita akan melihat profil dari Pak Adi. Pak Adiansyah, kelahiran Jakarta 1980, berkarir sekitar 20 tahun di bidang financial dan akutansi, saat ini dipercaya sebagai business controller di salah satu grup perusahaan pelayaran nasional. Terkait dengan Dhamma, beliau membantu sebagai dosen di STAB Dhamawidya Tanggerang, dan aktif sebagai pengurus Yayasan Bigut, yang bergerak dalam pemberdayaan guru-guru agama Buddha di daerah terpencil. Selamat malam, Pak Adi. Selamat malam, Pak Adi. Ya, Pak Adi, hari ini kita akan mendengarkan sesi sharing dari Pak Adi lagi. Ini adalah kelanjutan dari sesi yang sebelumnya. Ini sangat menarik, Bapak Ibu. Nah, kali ini Bapak Ibu kita akan buat sistem yang berbeda, karena sepanjang sesi ini silakan Pak Adi untuk lebih komprehensif. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya, langsung catat pertanyaannya. Boleh yang part pertama juga boleh, mana tahu yang lalu belum bertanya, boleh bertanya. Yang part ini juga boleh, sepanjang sesi ini silakan bertanya langsung. Jadi silakan ketik pertanyaannya di Zoom ataupun di Youtube, nanti akan dijawab Pak Adi langsung. Begitu ya Pak Adi, jadi supaya lebih padat, supaya lebih panjang. Terima kasih. Cuma saya, internet saya kayaknya agak kurang stabil nih, kalau agak putus-putus ya, mohon maaf ya. Agak putus-putus sedikit Pak Adi, tapi masih bisa, suara tidak jelas. Mudah-mudahan, iya, rada nggak stabil di sini. Baik, terima kasih Pak Adi. Ya, silakan Pak Adi. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sedama, dimanapun berada. Selamat malam di long weekend ini ya. Hari buruh internasional. Semoga Bapak Ibu dalam badan sehat, sejahtera, dimanapun berada. Terima kasih untuk responnya ya, sambutannya yang cukup baik ya, ternyata ya. Terkait dengan sesi Eight Wonders of the Buddhist World ini ya. Saya ada beberapa japri masuk ke saya gitu ya, bertanya ini itu. Ya, terima kasih supportnya. Sangat-sangat appreciate, dan seperti saya sampaikan di sesi sebelumnya, justru kita ingin dengar ya Pak Adi ya, dari Bapak Ibu semua ya, teman-teman sedama ya. Karena list delapan ini kan bukan list yang komplit, yang paling benar gitu ya. Tapi merupakan ya pilihan saya pribadi, pendapat saya pribadi, yang menurut saya merupakan hal-hal yang merupakan wonders ya, merupakan hal-hal yang menakjubkan dalam dunia Buddhism seperti itu. Tapi silahkan, kalau misalnya nanti ini di Youtube, silahkan komen ya nanti di bawah gitu ya. Apa sih kira-kira list pribadi Bapak Ibu tentang hal-hal yang menakjubkan dalam dunia Buddhism menurut Bapak Ibu masing-masing kan seperti itu. Nanti kita akan melihat, kita akan pelajari juga sama-sama ya Pak Adi ya. Karena kan Buddhism ini 2.600 tahun ya, banyak sekali hal-hal dasyat yang sudah terjadi, yang dibuat, dihasilkan oleh Buddhism ini seperti itu. Jadi silahkan ya. Saya izin untuk share screen ya Bapak Ibu ya. Nah, kita kemarin sudah, kalau nggak salah janjinya delapan kemarin, baru 2 ya Pak Adi ya. Baru 2 ya. Baru 2 ya. Solo Mas Tana dan Emerald Buddha kalau saya nggak salah ya. Emerald Buddha dan Solo Mas Tana. Nah, untuk list saya yang ketiga, kita perlu sedikit konteks ya Pak Adi ya. List yang ketiga ya. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang persamaan sangga ya. Pak Adi juga mungkin sudah dengar, tahu lah, paham lah tentang apa itu persamaan sangga ya. Sekedar konteks, selama 2.600 tahun ini sudah ada 6 persamaan sangga yang dikui ya. Validitasnya, otoritasnya. Samuan sangga pertama itu segera setelah yang mulia Buddha itu Parinibana. Samuan sangga yang kedua itu 100 tahun setelah yang mulia Buddha Parinibana. Ya, ini kejadiannya kalau pernah ikutin adalah terkait tentang penerapan winaya yang kendor ya. Penerapan winaya yang kendor ya, terutama di daerah Wesali pada waktu itu ketika para Biku ada beberapa aspek dari winaya itu ya kemudian tidak diterapkan secara konsisten lagi gitu ya. Dan ketika diingatkan oleh seorang senior bernama Biku Yasa ya, usianya kalau nggak salah di atas 100 tahun, konon arahat, setika ditegur, bukannya insyaf gitu ya, kalau istilah sekarang bukannya kapok gitu, eh malah Biku Yasa ini ya dibuli ya, konon dipukulin gitu ya. Ya biasa, orang yang nakal biasanya kalau diingatkan lebih galak ya daripada yang ingatkan gitu ya. Jadi malah dipukulin gitu ya. Nah, kemudian Biku Yasa ya, mengundang para senior melakukan persamaan sangga di Wesali pada saat itu, untuk agar bersama-sama kembali memiliki komitmen untuk menerapkan winaya secara murni dan konsekuensi. Nah, kemudian persamaan sangga yang ketiga itu 235 tahun setelah parinibana yang mulia Buddha, itu terjadi juga karena banyaknya istilahnya gimana ya, karena Raja Asoka pada waktu itu sangat luar biasa dalam menopang sangga, maka kemudian ya banyak orang ramai-ramai lah ya, pakai jubah ya Pak Teddy ya, karena kan disopong oleh kerajaan pada waktu itu, ya kan disopong gitu ya, yaudah akhirnya ya banyak yang masuk sangga pakai jubah, tapi ya makan tidur gitu, karena waktu itu istilahnya malah mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan nama. Maka kemudian pemimpin sangga pada waktu itu, yang mulia Mughaliputatisa bersama dengan Raja Asoka, melakukan ya pelurusan, pelurusan kembali sangga gitu ya, tadi akan semacam tes gitu, pengetahuan damanya apakah sesuai gitu ya, kalau ditanya misalnya Pak Teddy, apakah yang Anda ketahui tentang ajaran yang mulia Buddha misalnya, oh kalau ajaran yang mulia Buddha saya nggak tahu, tapi kalau tebak togel saya tahu, misalnya gitu, nah ini nggak bisa nih, keluar 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 katanya gitu ya, seperti itu kurang lebih gitu ya, oh kalau misalnya ajaran dama saya nggak ngerti, tapi kalau buat roba nasib tahu gitu, misalnya yang begini nggak bisa gitu ya, di lepas-lepas seperti itu kurang lebih terus. Nah persamaan sangga keempat, ya itu karena pada waktu itu kondisi di Sri Lanka sangat kritis, di mana kemudian para bikku sampai pada titik di mana, wah kalau kita ini nggak ada yang survive, damai ini mau bagaimana, kan begitu. akhirnya diputuskanlah untuk pertama kalinya damai itu dituliskan, dengan harapan, ya mohon mudah-mudahan kalau satu pun dari kita nggak ada yang selamat kalau melewati krisis ini, ya mudah-mudahan kitab ini ada yang menemukan, membaca, dan bisa memahami, sehingga ajaran Buddha ini tidak lenyap. Ya mirip kalau cerita-cerita kungfu gitu ya, ada jurus rahasia ditaruh di kitab, dikubur gitu ya, nanti ada yang nemuin kan gitu ya, kurang lebih begitu ya Pak Teddy ya, kalau cerita-cerita kungfu gitu kan ya, tiba-tiba masuk gua ketemu kitab, seperti itu. Nah ceritanya, pola pikirnya udah sampai sekritis itu gitu ya, jadi ya saking daruratnya gitu ya, maka dituliskan pertama kali. Nah yang kita akan ada kaitannya adalah dengan persamaan sangga yang kelima nih, dalam hal menakjubkan di buddhisme, dalam poin kita yang ketiga adalah terkait dengan persamaan sangga yang kelima, yaitu, nah berkaitan dengan yang mulia Raja Midon ya, dari Myanmar, Raja Midon ya. Nah Raja Midon ini adalah pelindung daripada persamaan sangga kelima. Beliau saat itu posisinya berhadapan di sekitar abad 19 ya, pertengahan abad 19, berhadapan dengan merangsaknya penjajah Inggris ya, karena era kolonialisme, imperialisme pada era itu, ya taulah kita sudah belajar dari sejarah ya, mulai merangsak, masuk ke dalam Myanmar untuk menguasai Myanmar. Nah beliau ini katakan seorang raja yang amat bajik sekali, sangat budi sekali ya, dalam satu cerita dikatakan, ketika para mahasiswanya, yang mahasiswa Myanmar yang belajar di luar negeri gitu ya, saintis-saintisnya pada waktu itu, datang, wah kita harus melawan ini yang mulia baginda gitu ya, ada satu penemuan ini, namanya bom gitu ya, istilahnya, lalu dilemparkan bom itu ke sungai gitu, berduar gitu ya, nah dengan ini kita pasti bisa mengalahkan Inggris ini, Raja Midon malah terbengong-bengong katanya di situ, itu ikan-ikan pada mati semua, karma kita bagaimana ini semua, gitu kan, jadi seperti itu kasusnya gitu ya, Raja Midon itu seperti itu ya, dalam situasi yang seperti itu, kemudian Raja Midon masih memikirkan tentang bagaimana melestarikan Buddha Dhamma, memikirkan tentang mana-mana, melestarikan Buddha Dhamma, maka beliau kemudian mensponsori lah, bisa dibilang istilahnya, mensponsori persamaan sanggah yang kelima, ini yang kemudian menjadi objek kita yang menakjubkan, yaitu Kutodaw Pagoda, Kutodaw Pagoda, Kutodaw Pagoda ini terdaftar dalam UNESCO sekarang, jadi termasuk World Heritage, sudah termasuk dalam World Heritage, merupakan Memory of the World, menjadi bagian, jadi udah bukan jadi, sebenarnya kalau udah jadi UNESCO ini udah bukan milik umat Buddha lagi, tanda kutip gitu ya, ini udah bagian dari budaya dunia, bagian dari budaya manusia bahkan gitu ya, jadi dianggap sebagai suatu sumbang sih daripada Buddhisme kepada dunia, sebetulnya, karena sudah diakui oleh UNESCO ini disini, ya. ini dikenal sebagai The World's Largest Book, buku terbesar di dunia ya, Bapak Ibu ya. Buku terbesar di dunia, gitu. Ini di tengahnya adalah, disebut sebagai Maha Lawkau Pagoda. Ini foto waktu baru persenian kayaknya, 1870 sampai 1880, belum lama diresmikan, lalu di foto dengan segala kemegahannya ya, dengan segala kemegahannya. Tapi yang menarik buat kita bukan pagoda ini, keren pagodanya, tapi bukan ini yang menjadi objek yang menakjubkan buat saya pribadi ya, bukan pagodanya yang indah ini. Kalau kita lihat dari atas, maka dikeliling daripada pagoda ini, kita bisa seperti ini ya, Pak Teddy ya, ada putih-putih seperti ini ya. Kalau kita zoom, kita akan lihat bahwa itu sebetulnya adalah stupa-stupa ya, stupa-stupa kecil, kelihatan ya di sini ya, stupa-stupa kecil. Banyak ya, Bapak Ibu ya, stupa-stupa kecil ini ya, di tengah pagoda emas ini yang indah banget, tapi yang dikelilingnya ini stupa-stupa kecil. Kalau kita zoom turun ke bawah, maka kita akan bisa jalan seperti ini nih Pak Teddy ya, di stupa-stupa kecil ini terbuat putih dari marmer, indah sekali ya, stupa-stupa ini. Yang di dalamnya yang menjadi objek yang menarik buat kita, yaitu di dalam setiap stupa, itu ada bilah marmer seperti ini. Bilah-bilah marmer yang ditulisi oleh teks tipitaka. Kenapa ini dibilang sebagai the word largest book. Setiap bilah pekerjaan dimulai 1860, marmernya ini diambil dari sebuah tambang marmer sekitar 51 km dari Mandalai, dari ibu kota, dari tempat ini. 51 km marmer itu diangkut melalui sungai. Bayangkan effortnya ya Bapak Ibu ya. Effortnya ini luar biasa sekali. Tambangnya 51 km, angkut lewat sungai untuk membuat ini. pekerjaan dimulai Oktober 1860, di mana setiap teks ini dengan hati-hati telah dianalisa dan diedit, disetujui oleh para biku-biku senior dalam persamaan sangga kelima. Jadi ini adalah rekod daripada tipitaka resmi yang diakui oleh para tera dalam persamaan kelima. Ini loh tipitaka itu sebenarnya. Jadi ya tentunya kita tahu Winaya, Sutta, dan Abidama ya. Yang merupakan hasil pembelajaran edit ya istilahnya, review dan edit dari apa itu naskah daun palem yang tersimpan di dalam perpustakaan kerajaan. Jadi ada naskah daun palem punyanya kerajaan dipelajari oleh para biku tera dalam persamaan sangga kelima dilihat ada kesalahan atau enggak ada error atau enggak dan setelah dipelajari dibacakan bersama-sama kemudian hasilnya dituangkan dalam bilah-bilah marmer. Setiap bilah marmer terdiri dari 80 sampai 100 baris tulisan dengan huruf Burma Myanmar yang diukir diketrik yang tadinya ini setiap ukirannya itu kemudian dilapis dengan tinta emas bayangkan ya Bapak Ibu Pak Teddy ini tadinya tindak emas Bapak Ibu dilapis dengan tinta emas jadi dikatakan bahwa setiap pengrajin itu hanya bisa menyelesaikan sekitar 16 baris setiap harinya jadi kalau totalnya 100 baris itu sekitar 8 sampai 10 hari untuk 1 baris untuk ngerjain 1 bilah 1 bilah pekerjaan selesai di Mei 1868 jadi sekitar 8 tahun buat beresin ini kalau tadi 1 bilahnya itu butuh 10 hari artinya kita tahu pekerja yang ngerjain ini banyak Pak Teddy benar gak banyak ini pekerja yang ngerjain ini kalau 1 orang gak kelar-kelar dalam 8 tahun jadi itu yang terjadi lalu dilabur dengan tinta emas kalau tadi kita lihat ada banyak sekali setupa-setupa Bapak Ibu gak salah karena ada 730 tablet di sana ada 730 setupa di sana kali 2 depan belakang jadi ada 1460 halaman ya dong kali 2 kan depan belakang kan kali 2 maka 1460 halaman setiap bilah tingginya lebarnya adalah 1 meteran sekitar 1 meteran tingginya adalah 1,5 meter dan tebalnya 13 cm setiap bilah marmer tidak berhenti sampai tinta emas Pak Teddy di setiap pucuknya ini di setiap pucuknya tadinya itu ada batu mulia ditanamkan di sana dihiasi oleh batu-batu permata jadi udah tintanya emas atasnya tadinya masih dihiasi oleh batu permata tadi jadi dahsyat sekali dan tujuannya simple tujuannya simple agar siapapun dimanapun orang kaya orang miskin orang kota orang desa nelayan dimanapun petani dimanapun di seluruh Myanmar diku ataupun umat awam siapapun yang mau datang membaca mencari tipi takah yang versi yang benar tanda kutip yang resmi diakui yang sudah diteliti oleh para terra dengan seksama itu yang seperti apa datang ke sini kata Raja Midor datang ke sini Anda bisa jalan keliling Anda baca Anda baca ingat zaman itu buku belum kaya sekarang ya Pak Teddy betul ya sekarang enak ada e-book ada segala macam wah dulu buku itu sulit ya barang mewah barang langka ya Pak Teddy betul gak dulu ngecarinya susah susah sekarang tinggal share tinggal tinggal share betul nah zaman ini sulit maka ini dibuka untuk umum siapapun mau membaca tipi takah silahkan artinya tipi takah bukan hanya menjadi milik para biku milik para orang kaya milik para bangsawan yang bisa mengakseskan begitu ya Pak Teddy tetapi silahkan siapapun dari semua kalangan silahkan ini lo tipi takah Anda bisa baca Anda bisa jalan dari satu titik ke titik lain Anda baca nah jadi dibagi dalam tiga lapisan lapisan dalam itu terdiri dari 42 42 stupa itu adalah terkaitan dengan Winaya Pitaka ini kalau Bapak Ibu nanti datang ke sana mau baca tahu petanya dibikin model 42 di dalam itu adalah terkait Winaya Pitaka lalu yang di lingkaran yang tengah itu juga masih Winaya Pitaka Winaya Pitaka masih Winaya Pitaka nomor 41 sampai 110 di dalam Winaya Pitaka lalu di tengahnya itu ada Abidama Pitaka Abidama Pitaka dan kemudian ya suta-suta ada di sana total ada 730-an bilah 730-an bilah terbagi dalam bilah seperti ini nah ini dinomerin mulai dari sebelah barat lalu berlawanan dengan arah jarum jam jadi Anda nuter kalau Anda jalan kalau mau lihat nomor 1 nomor 2 nomor 3 Anda dari sebelah barat cari nomor 1 kemudian Anda jalan keliling melawan arah jarum jam membuat seperti lingkaran jadi ketika Anda nanti ke sana boleh coba ya Pak Teddy jalan ikutin Anda bisa melihat bilah-bilah itu dan kemudian melihat effort yang dilakukan oleh Raja Widom ketika Anda muter terus nanti sampai ke lingkaran yang paling dalam terkait dengan Winaya di tengahnya barulah Anda bertemu dengan pagoda yang luar biasa indah bahasa Myanmar atau bahasa Pali Pak Adi bahasanya Pali skripnya Myanmar bahasanya Pali skripnya Myanmar nah ini ketika Anda putar Anda akan sampai di pagoda emas yang indah seperti ini iba di sini dan kemudian Anda naik ke atas Anda bisa nikmat Anda bisa lihat pemandangan yang terbiasa ini Pak Teddy pemandangan yang luar biasa ini dari atas pagoda bisa lihat stupa-stupa di bawah seperti ini Pak Teddy kurang lebih pemandangan seperti itu luas ya Pak Teddy mungkin kayaknya dibanding simpang monas kayaknya lebih besar ini menurut saya sepintas ya ini besar sekali besar jadi inilah Putodau pagoda pagoda dulunya ini jauh lebih indah jadi pagoda ini tadinya dihiasi oleh payung-payung hiasan-hiasan terbuat dari emas dan perak dan dihiasi oleh batu-batu yang mulia yang berharga tadinya dan tadi kita tahu di setiap bilah marmer juga dihiasi oleh tinta emas dan batu-batu permata hiasannya di sana ya kan cuma repotnya ketika kemudian Inggris itu menguasai India kemudian tentara Inggris itu bikin alesan mereka menutup Putodau pagoda ini dan menjadikannya area basis tentara seputar Putodau pagoda jadi orang tidak boleh masuk orang-orang tidak boleh masuk nah kemudian seorang kemudian seorang bernama U Bang Bang itu kemudian menulis surat kepada Ratu Victoria pada waktu itu Inggris dikuasai oleh Ratu Victoria menuliskan surat kepada Ratu Victoria Ratu Victoria ini tentara Anda menutup tempat ibadah kami menutup tempat ibadah kami kami gak bisa ibadah sekarang ini bukan tempat apa-apa ini tempat ibadah nah Ratu Victoria sebagai seorang yang sangat mencintai kebudayaan mencintai universalitas kemudian amazingly memerintahkan tentara Inggris untuk keluar dari Kutodopagoda keluar keluar perintah hinggir dari Kutodopagoda gak boleh bermarkas di situ bermukim di situ wah senang lah ya rakyat Myanmar yang begitu tentara Inggris kemudian keluar dari Kutodopagoda tetapi kemudian berbalik sedih ketika melihat kondisinya Bapak Ibu Pak Teddy begitu masuk ala warakadah gitu kata orang gitu ya astaga gitu ya jadi tinta-tinta emasnya ini dikletekin ya Bapak Ibu ya sama tentara Inggris ya tinta emas aja dikletekin gitu ya diambil emasnya dikorekin semua emas-emas ya kalau batu-batu permata rubi berlian intan payung emas perah wah itu udah selesai duluan pastinya ya Pak Teddy ya betul gak sih kalau tinta emas aja udah di dengan niatnya 730 bilah dikletekin kan berarti kan ya yang begitu mah udah pasti lenyap ya gitu sayangnya jadi ya itulah kondisinya begitu begitu tentara Inggris keluar lalu rakyat Myanmar dari senang berbalik berbalik menjadi sedih ya tapi mereka melihat kondisi Putodopagoda tetapi mereka tidak berlarut-larut ya Pak Teddy ya tidak berlarut-larut lalu segera mereka melakukan upaya untuk pemugaran renovasi sehingga Putodopagoda ini masih bisa kita nikmati sampai dengan sekarang ya Pak Teddy walaupun sayangnya kalau Bapak Ibu atau Pak Teddy ke sana tidak dalam kondisi se seagung seindah desain aslinya dulu aja gitu ya tidak dalam kondisi seperti yang diharapkan Raja Midon untuk bisa melihat keindahan konforma terhadap itu tetapi buat saya pribadi mengingat bahwa ini merupakan effort yang luar biasa Pak Teddy dalam melestarikan tipi taka menunjukkan betapa rakyat Myanmar itu memandang pentingnya pelestarian tipi taka dalam bentuk yang tepat akurat gitu ya bagaimana kecintaan mereka terhadap dhamma itu kemudian didedikasikan dalam the world largest book seperti ini ya gak sih saya kira Putodo Pagoda ini layak untuk kita sebut sebagai salah satu dari objek menakjubkan dalam dunia Buddhis mudah-mudahan Pak Teddy setuju nih setuju nih mantep ya Putodo Pagoda ya seperti itu ya Bapak Ibu Putodo Pagoda nah nomor 4 ya sekarang nomor 4 kembali saya mau kasih konteks dulu ya nah ketika kita kita udah bicara tiga objek yang menakjubkan kita udah pergi ke Sri Lanka kita udah pergi ke Thailand lalu juga tadi Putodo Pagoda kita di Myanmar gitu ya nah tentunya kita paham bahwa Buddhisme ini merupakan satu fenomena global ya fenomena global bahkan seluruh area ini ini relatif Buddhis ya wilayah Buddhis istilahnya gitu dimana Buddhisme memainkan peran yang cukup dominan di wilayah wilayah ini mulai dari Afganistan Pakistan disini gitu ya sampai di bawah India Sri Lanka masuk ke Asia Tenggara China Kamboja Korea Jepang lalu sampai jauh di atas Mongolia dan Sentral Asia disini dominasi Buddhis itu sangat luar biasa kita belum bicara pengaruh Buddhis yang masuk ke Yunani dan sebagainya tapi yang Greco Buddhis dan lain itu nanti tapi wilayah inilah yang merupakan dominan Buddhisme kenapa Buddhisme bisa menyebar begitu luas ini disebabkan karena kita perlu tahu pada era itu ada yang namanya sikrut atau jalur sutra Pak Teddy pernah dengar istilahnya yaitu satu jalur perdagangan global jalur perdagangan global pertukaran barang dan jasa pada era itu dari Eropa di ujung sini sampai ke Cina di sini kalau di film-film Buddhisme ini paling banyak ya film-film ya Buddhisme ini ya Buddhisme memanfaatkan rute jalur sutra ini nah ini rute penyebaran Buddhismanya secara garis besar ini adalah Buddhisme memanfaatkan istilahnya jalur perdagangan ini menyebar sesuai jalur perdagangan dari mana kita tahu tentunya dari situs-situs Buddhis dari simbol ajaran-ajaran yang ada di sana simbol-simbol yang kita temukan di wilayah-wilayah itu seperti siripada roda dama pohon bodi simbol-simbol candi arsitektur-arsitektur yang bernuansakan Buddhis dari situ kita tahu bahwa di seluruh wilayah itu Buddhisme tersebar dan memainkan peran yang cukup cukup dominan di sana Pak Teddy salah satu rute yang paling umum kita kenal adalah rute darat ini mungkin dimana rute ini dari China lalu masuk ke India seperti ini adalah salah satu rute yang banyak dipakai oleh para pembelajar Buddhis pada waktu itu yang ingin mempelajari Buddhisme langsung di negeri kelahirannya India ini rute yang pertama melalui jalur darat ini ini adalah rute yang dipakai oleh Biku Swanzang atau Tong Samcong ini adalah rute yang dipakai oleh beliau jadi beliau dari Chang'an mudah-mudah saya ngomongnya benar nih Chang'an lalu jalan kesini melewati burun aklam-aklam desert kalau tahu cerita Seiyuki perjalanan journey to the west journey to the west dimana kemudian disini bertemu dengan iblis api yang panas yang kemudian harus ngambil kipas untuk dikipas gunung apinya nah ini disini dekat-dekat sini dekat-dekat sini wilayah ini karena memang ini di Padanggurun lewat sini jalan menembusin ke celah kiber namanya kiberpas ini adalah satu celah yang mungkin bisa lewat di antara pegunungan di batas di celah pegunungan Himalaya masuk ke kiberpas tembus ke anak benua India sampai lalu baliknya juga lewat rute yang sama lewat darah ini adalah rute pertama ini yang dipakai oleh Pertapa atau Biku Tongsamchong Biku Swansang gak cuma Swansang yang pakai tapi banyak yang melalui rute ini tapi ini salah satu rute yang dipakai oleh salah satunya oleh Biku Swansang nah seperti ini ini rutenya kalau kita mau lihat rute-rute ada ada sebetulnya rute kedua yang memungkinkan yaitu dari sini dari Chang'an lewat bawah sini tembus Bangladesh Myanmar Bangladesh masuk juga ke anak benua India tetapi entah kenapa sepanjang berdasarkan catatan catatan dari para pengelana para pembelajar buddhist ini rute ini jarang dipakai mungkin rutenya tidak aman atau seperti apa kita enggak tahu tapi rute ini relatif enggak 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 terpakai biasanya mereka lebih memilih ngambil rute yang atas itu lewat kai perpas dulu secara klasik itu yang kita kenal penyebaran buddhisme adalah melalui darat melalui tadi lewat jalan tetapi saat ini kita sudah lebih paham lagi tentang sejarah buddhisme misalnya seperti yang disampaikan oleh Bapak Andrea Akri The Place of Nusantara in the Sancritic Buddhist Kosmopolis ada peran yang lebih besar dimainkan oleh jalur laut sebetulnya karena sejak abad kedua masehi itu para pelayar pelayar pelaut itu sudah pandai sekali dalam memanfaatkan arus angin terutama angin muson angin muson ini sudah sangat menjadi rute fix kayak rute travel yang fix untuk bisa berlayar dari satu tempat ke tempat lain ini kemudian kita tahu ini pun dimanfaatkan oleh para pembelajar buddhisme jadi kita tahu bahwa ketika musim panas maka angin muson akan berhembus dari bawah ke atas lalu pada musim dingin akan turun dari atas ke bawah seperti ini karena perbedaan iklim musim panas dan dingin sehingga kemudian terjadilah arus angin ini jadi ketika pada musim panas orang-orang yang mau ke Tiongkok akan menunggu di sini Pak Teddy lalu nanti akan dihembuskan oleh angin dengan kapal layar pada waktu itu naik ke Tiongkok kalau sudah keburu anginnya habis ya nunggu lagi 6 bulan kalau sudah telat anginnya sudah tidak ada ya nunggu 6 bulan mau bagaimana lagi jadi benar-benar Pak Teddy pada waktu itu harus merencanakan perjalanan dengan baik sekali minimal 6 bulan di depan merencanakan perjalanan maka gak banyak orang melakukan traveling pada zaman itu gak kayak sekarang Pak Teddy dikit-dikit healing gampang ya sekarang ya katanya kalau dulu sulit sekarang mobilitasnya tinggi kalau dulu bisa satu hari bisa 3 negara bisa kalau dulu Anda harus planning paling 3-4 bulan di depan Anda harus planning begitu nyampenya telat angin yang gak ada nyangkut deh di tengah-tengah gitu kan anginnya habis gitu ya seperti itu kalau pulang juga sama ya harus nunggu angin ya misalnya orang India Anda mau pergi ke India dari China mau ke India harus nunggu angin turun gak bisa seperti itu maka saya sering secara guyonan bilang ya buddhisme menyebar kemana angin bertiup gitu ya secara guyonan kalau lagi di kelas gitu ya saya suka bercanda bahwa ya buddhisme menyebar kemana angin terimbus karena memang seperti ini berdasarkan angin nuson maka ini menjadi rute laut ini adalah sirut dulu para pembelajar buddhist kurang menekankan ke aspek sirut ini biasanya bayangan kita buddhisme menyebar melalui karavan-karavan di bawah onta gitu ya seperti itu kan bayangannya gitu kan ya ini gambaran dulu yang ini gitu ya tapi kemudian yang kita tahu dari setelah pembelajaran lebih jauh bahwa jalur laut ini justru jauh lebih aktif dibandingkan jalur darat gitu ya simple aja kalau kita mau melakukan ekspor Pak Teddy mau melakukan ekspor dari China ke India misalnya mana lebih kira-kira anda bisa bawa barang lebih banyak lebih dengan ongkos transport lebih murah pakai unta rombongan unta atau pakai kapal laut gitu simple aja jadi sehingga sebetulnya rute ini lebih lebih aktif sebetulnya di belakang dulu berarti kapal dulu masih sampan itu ya Pak Adi berarti ya ya sailing boat yang pakai layar-layar emas yang tinggi seperti itu nah seperti itu ya Pakai ini rute laut ini ya nanti kita lihat ini rute yang dipakai oleh Fasyan kalau kita lihat Fasyan Biku Fasyan Biku Fasyan ini dikenal sebagai Fahian Fasyan Shehi dari Tiongkok yang kemudian berjalan berjalan kaki dia perginya ke India itu melalui rute darat ya sama seperti Pertapa Swansang Biku Swansang waktu datangnya dari Cina ke India ya luar biasa Biku Fasyan ini beliau memulai perjalanan di usia 60 tahun Pak Teddy 60 tahun berjalan dari Tiongkok ke India saya gak ngerti gimana caranya menunjukkan tekad yang luar biasa kadang malu juga kita kalau baca-baca sejarah begini Pak Teddy Biku umur 60 tahun berjalan dari Tiongkok ke India untuk mempelajari kitab suci kita mau pergi denger Dhamatok kadang males mau ibadah hari Minggu kebaktian kadang aduh dari Tiongkok ke India jalan kaki usia 60 tahun luar biasa salut kita kemudian tinggal di tinggal di India selama kurang lebih 10 tahun mengumpulkan naskah-naskah Dharma pada waktu itu teks-teks Dharma dan yang menarik beliau itu adalah seorang apa ya istilahnya membuat kalau sekarang travel blog ya travel blogger ya istilahnya kalau sekarang ya jadi beliau mungkin adalah salah satu travel blogger paling sukses karena membuat catatan yang disebut sebagai a record of Buddhist kingdom menceritakan kerajaan-kerajaan tempat-tempat wilayah-wilayah yang beliau kunjungi dalam perjalanannya Fogoji nah ini sangat membantu kita para pembelajar akademisi untuk mengenal dunia Buddhist era abad ke-4 ke-5 Masih ini seperti apa dunianya peta dunianya seperti itu jadi beliau ini salah satu travel blogger yang paling sukses menurut saya yang awal-awal seorang travel blog jadi record of Buddhist kingdom ini travel blog jadi sampai sini keadaannya seperti apa sampai sana keadaannya seperti apa hidupannya dengan dan penggambaran beliau itu sangat indah sekali sangat bagus sekali cara beliau cukup detail bisa memberikan gambaran dinamika masyarakat yang adalah Biku Fashion nah Biku Fashion pergi lewat jalan darat seperti tidak sama persis rute kota-kotanya yang disinggahi tapi kita bisa lihat jalannya sama masuk lewat Kiberpass tapi yang menarik pulangnya tidak lewat jalan darat kalau Biku Swansang tadi kan pulangnya lewat darat lagi balik lagi kan di beliau ya seperti ini Biku Fashion itu abad keempat itu sudah pulangnya lewat laut nah pulangnya lewat sini naik kapal dari sini mampir Sri Lanka ya kan kapal dulu kan gak bisa jalan jauh kayak sekarang belum ada mesin kan ya jadi mampir Sri Lanka mampir ke Nusantara baru maik ke Tiongkok sana ya mungkin kapal padahal sepanjang itu kan isi permukalan isi air isi makanan kan seperti itu lah ya mampir 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 di daratan mampir di daratan ya mampir dulu isi air isi makanan seperti itu nah ini rute dari Biku Fashion yang dilakukan oleh Biku Fashion jadi perginya lewat jarak pulangnya lewat laut lalu ini juga dilakukan oleh dilakukan oleh Biku I Ching I Ching di sekitar abad 7-8 Masehi I Ching Bante I Ching atau I Ching I Ching mudah-mudahan saya bacanya betul dari dinasti Tang beliau ini juga pergi ke India dari Tiongkok pergi ke India kalau beliau ini uniknya adalah pergi pulang lewat laut pergi pulang lewat laut Biku I Ching jadi waktu datang sampai di Nusantara dan kemudian sempat singgah 6 bulanan 6 bulan lalu kemudian pergi belajar ke India belajar ke India lalu kemudian pulang dan berdiam di Nusantara lagi kalau gak salah sekitar 6 tahunan kerjanya justru dari mungkin takut lupa atau gimana gitu ya pokoknya beliau diam di di Nusantara selama sekitar nah ini membuat bahwa jalur ini kita lihat tadi rata-rata semua selalu berhenti di sini bener gak Pak Teddy ya semua rata-rata singgah nih di Nusantara ya ya dong betul gak sih ini menjadi titik yang penting sekali gitu ya menjadi titik persinggahan yang penting nih ya walaupun tadi ada yang singgah dulu Sri Lanka mungkin karena anginnya atau gimana tapi kan pasti lewat sini lagi ya sehingga ini menjadi pintu gerbang ya pintu gerbang orang mau dari India ke Cina ke Tiongkok Tiongkok mau ke India semua pasti lewat Nusantara maka ini membawa pada tempat yang menakjubkan kita yang keempat yaitu kompleks percandian Muarojangdi kompleks percandian bukan candi kompleks percandian Muarojangdi terletak di tepi sungai Batanghari kalau saya gak salah namanya mudah-mudahan tolong koreksi saya tepi sungai Batanghari kompleks percandian ini sangat luas 80 kilometer persegi yang kita tahu luasnya saat ini area konservasinya ini udah kayak satu kota ya 80 kilometer persegi luasnya kalau mau buat perbandingan ini sekitar 8 kalinya area Borobudur konservasi Borobudur atau kalau di situs sekretariat kepresidenan disebutkan 20 kali saya gak ngerti angkanya mana yang betul 8 kali saya ambil dari situsnya Kemendikbud tapi situs sekretariat kepresidenan menyebutkan 20 kali mungkin ada data yang berbeda tapi kita pakai kurang lebih yang paling konservatif ini 8 kali luasnya Borobudur sekitar 2 kali luasnya angkor jadi kita bicara satu situs percandian yang sangat amat masif skalanya kita bicara satu kota kecil ini bukan candi tapi satu kotak kecil secara keseluruhan ini ada arealnya dari atas kalau mau dilihat keseluruhan kita tahu di sana ada sekitar 80 menapo yang kita sudah temukan menapo itu nanti kita akan lihat gundukan tanah yang di bawahnya ada runtuhan -runtuhan batak kunonya tapi sudah ketutup segala macam ada yang sudah ditumbuhin pohon buku segala macam durian macam-macam juga adanya kolam kolam besar di sana disebut sebagai telago rajo namanya satu tempat besar kan butuh tampungan air maka ada juga telago rajo saat ini enam bangunan sudah direkonstruksi candi gumpung candi tinggi candi kembar batu candi astano gedong satu gedong dua masih ada empat lagi yang sudah ditemukan dibongkar menaponya tapi belum direkonstruksi candi tinggi satu kedaton mahrigai dan salang dari temuannya kita tahu bahwa ini merupakan peninggalan peninggalan sekitar abad tujuh sampai dengan abad tiga belas masyid jadi ini merupakan cukup tua sekali dalam skala yang masyid nah ini yang disebut dengan menapo jadi kita sebut menapos ini gundukan tapi kita lihat sini kan ada sisa-sisa batak kelihatan gak ya mudah-mudahan terlihat sisa-sisa batak ini batanya kalau ini tanahnya dieskavasi batanya dikumpul maka kita akan bisa kalau komplit maka ini bisa menjadi ini adalah percandiannya dulu ini sebagian nah ini ada 80-an seperti ini yang belum yang masih yang sudah ditemukan tapi belum diapapain 80-an ini yang sudah berhasil di restorasi ataupun masih utuh seperti ini strukturnya menunjukkan mirip dengan gaya India Selatan gaya bangunannya mirip juga dengan pola bangunan yang kita temukan di Lembah Bujang Malaysia misalnya dari abad 1 masih jadi tipikal bangunannya seperti ini terbuat dari Batak kita bisa bayangkan ya dulu ini pasti megah sekali Pak Teddy seperti ini nah ini beberapa menako yang sudah mulai dipugang nah seperti ini ini adalah seperti ini nah ini kondisi-kondisi ini masih banyak lagi yang belum ketemu gitu ya Pak Teddy betul gak sih masih banyak lagi yang belum ketemu banyak banget yang belum ketemu nah pemerintah Indonesia itu untungnya punya perhatian yang cukup ya jadi tahun 2009 itu sudah didaftarkan ke UNESCO sudah didaftarkan ke UNESCO ini Pak Teddy ya dengan pada tanggal 6 bulan 10 6 bulan 10 2009 sudah didaftarkan di UNESCO sedang sedang dalam status peninjauan ya statusnya sedang dipelajari apakah disetujui atau tidak untuk menjadi worth heritage ya sudah lalu 2011 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini juga sudah ditetapkan sebagai percandian sebagai kawasan wisata sejarah terpadu 2011 oleh Presiden Bambang Yudhoyono ya waktu itu Menteri Kebudayaan dan Pariwisatanya masih Pak Jerowacik ya seperti itu sudah diterapkan 2011 ya 2011 lalu kemarin 2022 juga Pak Presiden kita Pak Jokowi itu datang mengunjungi ke Komplek Percandian Muara Jambi ya Muara Jambi bersama Ibu Negara ya Iryana datang juga 2020 dan kabar baiknya seperti disampaikan oleh Biro Pres Sekretariat Presiden pemerintah akan kembali memulai restorasi beberapa titik candi ke Daton di Kabupaten Muara Jambi wah ini kabar baik sekali ya Pak Teddy jadi pemerintah akan akan kembali nih mulai merestorasi beberapa candi lagi disana gitu ya pemerintah Jokowi mengatakan melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan akan mengerjakan pengerjaan di beberapa titik ada pun luas kawasan tersebut memiliki luas sekitar 3.980 hektare ini yang akan digarap ya kawasan intinya 3.980 hektare yang menurut Pak Jokowi juga diperkirakan dilingkari oleh sebuah kanal besar kanal besar itu juga nantinya akan diangkat diperlihatkan diperbaiki dan direstorasi wah masih keren banget nih nantinya ya Pak Teddy ya kalau misalnya rencana ini jadi ya betul ya jadi ini rencana besar nih dari pemerintah Indonesia ya untuk merestorasi percandian percandian Muaro Jambi jangan percaya saya tapi coba kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ya ketika berkunjung mengatakan bahwa kawasan percandian Muaro Jambi dulunya menjadi pusat pendidikan bagi kedokteran obat-obatan filsafat arsitektur dan seni artinya peradaban kita saat itu sudah internasional dan terbuka dan beliau benar saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi ini bahwa karena dari mana karena dari catatan Bante Icing ketika beliau tinggal di Sriwijaya di sana beliau mengatakan bahwa di Siti Boga Boga ini tempat beliau ini Muaro Jambi ada paling tidak seribu biku di sana yang mana mereka serius dalam mempelajari dan sangat baik dalam praktek damanya mereka menyelidiki dan mempelajari subjek-subjek pelajaran sama seperti yang diajarkan di India aturan dan ritualnya juga tidak terlalu berbeda katanya Bante Icing jika para biku Tiongkok ingin pergi ke India dalam rangka untuk mendengarkan dan mempelajari dhamma di tanah aslinya Bante Icing bilang lebih baik Anda berdiam dulu satu atau dua tahun di sini untuk mempelajari adat istiadat persiapan dulu di sini ini unik betul ya Pak Teddy artinya Bante Icing secara personal mengatakan jangan langsung ke India stay dulu di sini belajar dulu di sini baru nanti Anda ke India Sriwijaya Sriwijaya jadi jangan langsung pergi mampir dulu di sini jadi di sini Muaro Jambi ini menjadi situs hub ya menjadi satu hub mata rantai penghubung antara timur dengan barat antara dunia buddhisme timur dengan dunia buddhisme barat India dia menjadi hub hub penghubung sehingga kemudian yang masuk di sini seperti Pak Jokowi bilang tadi internasional Pak Teddy karena dari berbagai negara tinggal di sini baik yang mau dari India mau ke Tiongkok dari Tiongkok mau ke India mampir di sini tinggal di sini menjadi kampus internasional betul ya Pak Teddy dari kampus internasional dari berbagai negara belajar di sini di abad 7 Masehi bayangin Pak Teddy abad 7 Masehi di abad 7 Masehi di abad Diko Icing sendiri menuliskan catatan dari sini tinggal 6 tahun di sini dan kemudian menuliskan karyanya The Record of Buddhism as Practice in India Samphom from Southern Seas ini dia beliau menuliskan ini catatan tentang bagaimana buddhisme dipraktekkan di India pada waktu itu beliau masih tinggal di Sriwijaya tetapi kemudian melalui salah satu muridnya kirimkan catatan ini untuk dibawa ke Tiongkok sana sambil minta kertas dan tinta nah tampaknya di Sriwijaya pada waktu itu kertas dan tinta masih barang yang apa ya langka mungkin ya atau mahal saya gak tahu kertas dan tinta karena beliau mengirimkan ini kepada kerajaan Tiongkok dan kemudian dalam perjalanan itu sembari mengajukan permohonan untuk kertas dan tinta nah setelah dapet kertas dan tinta kemudian beliau menuliskan kembali karyanya yang kedua yaitu biografi dari para biku yang pergi mengunjungi India jadi kita tahu nih biku-biku Tiongkok yang ke India biografinya seperti apa dari berdasarkan catatan Biku I Ching ya ditulisnya di mana bikinnya ini di Sriwijaya di Marojambi ya beliau tinggal di sana selama 6 tahun disana ya nah disitu kita tahu bahwa buddhisme pada waktu karena menyebar begitu luas ke berbagai wilayah geografis yang apa ya yang punya budayanya masing-masing gitu ya tetapi juga komunikasi itu gak sebagus sekarang kan bener gak ya Pak Teddy ya komunikasi gak sebagus sekarang maka kemudian buddhisme di wilayah-wilayah itu memiliki kebudayaan yang berbeda-beda jadi seperti misalnya Bante I Ching terkaget-kaget ketika biku di India itu kalau makan itu duduk di kursi dengan kaki menyentuh ke tanah begitu ya begitu nyampe India atau nyampe Sriwijaya loh kok ini biku makannya duduk di kursi kakinya menyentuh di tanah kaget kenapa karena yang Bante I Ching tahu di Tiongkok sana era beliau para biku itu kalau makan jongkok atau belakangan duduk dengan bersilah pada waktu makan kok ini ternyata duduknya di kursi kakinya menyentuh tanah seperti itu maka kata Bante I Ching wah karena Buddha itu katanya makan dengan kaki menyentuh tanah maka sebaiknya para biku di China juga melakukan hal yang sama jangan makan sambil jongkok gitu ya jadi seperti yang cukup menarik juga bagaimana misalnya soal sumpit dan makan dengan tangan saya sering cerita gitu ya ketika di China di Tiongkok di Arabiku makan dengan menggunakan sumpit iya kan iya tapi begitu sampai ke India Biku I Ching kaget loh kok makan pakai tangan maka kemudian Biku I Ching bilang oh ini mah bukan masalah nggak terlalu penting kalau kalian di Tiongkok makanlah pakai sumpit kalau ke India ya jangan pakai sumpit aneh makanlah pakai pakai tangan seperti itu jadi ya nggak pasalah apa sih bedanya makan pakai sumpit pakai tangan jadi yang seperti ini tapi ini menunjukkan culture shock ada culture shock gitu loh Pak Teddy karena dunia itu buddhisme udah terlanjur menyebar luas tetapi dunia belum penukaran informasi belum seperti sekarang nah Sriwijaya menjadi tempat yang cocok gitu ya untuk nggak kaget langsung ke India karena disini Anda bisa ketemu teman-teman dari berbagai negara gitu ya nggak kaget jadi kalau ke India nggak norak kasarnya gitu ya nggak terkang nggak kayak orang sea shock of the water gitu kasarnya kata orang gitu ya kaget-kaget bengong-bengong kayak orang baru ke kota gitu kasarnya seperti itu ya ke sini dulu lah ke mana ke Muara Jambi dulu ke Sriwijaya dulu kata Bang maksudnya kita ke Muara Jambi dulu ya Pak Adi iya sana dulu ya sejarah nah ini juga kemudian Bang T. Icing juga menunjukkan betapa bervariatifnya Buddhismo pada era itu ya kenapa ini menjadi banyak banget gitu karena berdasarkan catatan Bang T. Icing misalnya di seluruh lima bagian dari India ya semua orang bicara tentang empat nikaya tetapi pengikutnya beda-beda gitu ya di India di Maghada ya empat nikaya itu semua dipraktekan tetapi yang paling berkembang adalah dari kelompok Sarwastiwada dari kelompok sarwastiwada nikaya ini bicara soal aturan monastik dari Sarwastiwada jadi kelompok sektor Sarwastiwada pada era Bante Icing itu di India itu yang lagi paling top paling dominan hanya tidak merata juga di daerah Lata dan Sindu di wilayah barat India tiga nikayanya ini ada tapi cuma dikit pengikutnya yang paling besar adalah dari kelompok Samitia ini kalau barat India di utara semua biku rata-rata dari Sarwastiwada walaupun kadang-kadang anda terjumpa dengan pengikut Mahasanggika Mahasanggika ini Proto Mahayana Proto Mahayana Mahasanggika not exactly Mahayana seperti yang kita tahu sekarang tapi Proto di daerah utara kita ketemu dengan beberapa pengikut dari Mahasanggika dari kelompok Mahasanggika Nikaya sekarang kita kenalnya Terawada not exactly Terawada paling dekat Proto ada sedikit perbedaan tapi beberapa nikaya lain juga ada yang ngikutin katanya lalu di negara-negara di wilayah timur India penyebaran sekte-sekte awal buddhisme pada waktu itu paling tidak gambaran di abad ke-7 Masehi eranya Bante di Sri Lanka Island of the Island of the lion Sri Lanka semua biku itu dari setawiran nikaya karena Mahasanggika nikaya itu diusir ini kita tahu juga dari sejarah betul kemudian disingkirkan dari Sri Lanka di Laut Selatan di pulauan Laut Selatan dimana ada lebih dari 10 kerajaan disana Mula Sarwastiwada yang menjadi dominan ini menarik di wilayah Laut Selatan dimana ada 10 kerajaan Mula Sarwastiwada yang dominan Mula Sarwastiwada nikaya ini yang menjadi basis daripada nikayanya saudara-saudara kita yang di Tibet di Nepal ini biasanya mengikuti Mula Sarwastiwada tapi pada era itu 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 cukup dominan nikaya ini Mula Sarwastiwada walaupun kadang-kadang masih bisa menemukan pengikut dari Samitia di negara-negara di Asia Tenggara orang mengikuti Buddhisme tetapi kebanyakan dari Hinayana school kecuali di Melayu dimana beberapa mengikuti aliran Mahayanan jadi kecuali di Melayu rata-rata Asia Tenggara adalah non-Mahayana tetapi jangan dibayangkan Hinayana Mahayana kayak konteks wah kesana ini lebih rendah Hinayana enggak Bante Icing enggak bicara dalam konteks itu Bante Icing itu simple apa sih maksudnya Hinayana Mahayana dalam konteks Bante Icing coba kita baca dari catatannya Beliam prakteknya mereka sama kalau kita lihat prakteknya mereka tidak ada perbedaan di dalam aturan dalam penerapan Hinayanya mereka mereka sama-sama membagi Hinayanya menjadi lima bagian semua mengikuti mempraktekkan empat kebenaran mulia sama cuman bedanya mereka yang memuja bodhisatwa dan membaca sutra-sutra Mahayana ini disebut sebagai Mahayana yang tidak ini disebut Hinayana udah gitu aja enggak ada urusan mana lebih ini mana lebih ini sama kata Bante Icing cuma kalau yang genre ini sutra-mahayana kalau enggak kita sebut sebagai Hinayana jadi bukan dalam arti Mahayana Hinayana dalam konteks yang yang di Facebook ya gitu enggak ada hubungannya pada era itu jadi Bante Icing itu simple orangnya gurus saja maksudnya ini cuma ini gitu ya sekarangnya dikotak-kotak sekarangnya dikotak-kotakin kalau jaman itu enggak santai ya santai jaman itu entah kenapa sekarang ini tapi jaman itu enggak gitu se-simple ini gitu perbedaannya ya se-simple ini tegas dibilang sama aturan sama sama empat kesenjataan mulia empat kebenaran mulia sama enggak ada iya ya ternyata perbedaan itu ada karena geografikal tadi kan oh iya ternyata oh bagian ini ada ini seperti itu paling enggak peta buddhisme abad setuju masehi itu kita jadi tahu gitu ya berkat Bante Icing yang menuliskan ini di Marjambi ya Pak Teddy ini menunjuk pada waktu itu bisa terkaget-kaget orang maka peran dari iya justru peran daripada peran daripada di Nusantara ketemu betul ini jadi melting pot yang luar biasa jadi penghubung menjembatani timur dengan barat nih Sriwijaya ini Muaro Jambi dan disini juga kemudian kita tentunya tidak lepas kita harus mengenal seorang belajar buddhist yang sangat luar biasa yaitu Atisa Dipangkara yang mulia Atisa Dipangkara ini juga sempat belajar di Sriwijaya bersama guru beliau yaitu yang mulia Serlingpa Dharma Kirti ini sangat luar biasa karena pada waktu itu Buddhisme di Tibet itu sedang masuk dalam masa kegelapan ketika dinastinya kerajaannya Ambruk selama 300 tahun kurang lebih Buddhisme masuk ke dalam masa kegelapan kemudian yang lebih dipraktekan adalah praktek-praktek yang lebih ke arah Samanisme kalau kita mau bilang praktek-praktek yang lebih ke arah Samanisme masuk dalam periode kegelapan Atisa Dipangkara ini yang belajar dengan bersama Serlingpa Dharma Firti inilah yang kemudian pergi ke Tibet atas permintaan Raja Tibet dan kemudian membawa difusi Buddhisme yang kedua jadi Buddhisme ditanam lagi untuk kedua kalinya benih bedamanya ditanam lagi untuk kedua kalinya sehingga garis beliau ini dikenal sebagai garis tradisi Kadampa dari artisan Dipangkara belajarnya di mana ilmunya di Nusantara di Sriwijaya nah yang unik adalah dari yang saya tahu bahwa yang paling unik daripada yang ada di Sriwijaya ini atau dari ajaran daripada Serlingpa Dharma Kirti ini adalah terkait tentang pengajaran tentang Bodhicitta ini unik kenapa karena kalau saya pribadi doktrinal atau filosofi pada era itu tentang Mahayana sebetulnya adalah enggak semua orang itu di-encourage untuk masuk ke jalur Bodhisattva ke jalur Bodhisattva karena ada yang kalau kita baca misalnya dari garisnya yang mulia Asangga Bodhisattva Bumi kita baca itu atau dari Yoga Cara Bumi Sastra Yoga Cara Bumi Sastra masuk ke bagian Bodhisattva Bumi ada yang namanya istilahnya Gotra Gotra itu silsilah silsilah itu adalah Anda punya garis lineage silsilah either you have it or you don't have it masuk atau enggak masuk entah Patedi masuk atau enggak Tautra itu disebut sebagai Bodhisattva Mahasattva makhluk yang memang memiliki kapasitas yang besar kalau Bodhisattva semua kita Bodhisattva itu semua Bodhisattva karena kita mencari pencerahan kan tapi tidak semua Mahasattva gitu kasarnya pada eranya pada waktu itu tidak semua Mahasattva nah either you have it atau enggak pada era itu dalam Yoga Cara Bumi Sastra ya kan nah dengan doktrinal Nusantara ini Bodhicitta ini reformer pada era itu karena ada praktek-praktek teknik-teknik yang bisa dilakukan diakini bisa dilakukan untuk membuat Anda upgraded menjadi Mahasattva gitu loh kasarnya gitu loh Pak Teddy Anda bisa upgraded secara cepat istilahnya mungkin tadinya Pak Teddy ini enggak 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 masuk gitu gitu istilah enggak masuk ini gotra gitu ya enggak enggak beda katanya tapi dengan Pak Teddy ini bisa dengan cepat meng-upgrade meng-upgrade kata atau praktek-praktek yang bisa bila dilakukan akan dengan cepat mengkondisikan upgrading Anda menjadi Mahasattva nah gitu bisa paham ya maksudnya ya membuat Anda menjadi Mahasattva yang tentunya akan membawa kebajikan bagi banyak makhluk dong ya kan sih kalau kemudian Pak Teddy bisa jadi Mahasattva gitu kan nanti jadi sama-sama udah saya sadu-sadu-sadu ya Mahasattva bener gak sih ya tapi ini yang menjadi uniknya daripada daripada ajaran Nusantara yaitu tentang bodhisattva doktrinal bodhisattva bodhicitta ini khas Nusantara sebetulnya dan ini menjadi core sebetulnya sekarang kalau kita sering bicara bodhicitta 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 pengembangan bodhicitta ya gak sih itu sebetulnya Nusantara punya itu godokannya gitu ya kalau kita jangan nengok ke Tibetnya dulu itu Nusantara punya gitu ya kalau sekarang barakan benih sadi pangkara ini yang kemudian juga berdasarkan apa sih ekstraksi daripada apa yang dipelajari sekian lama oleh yang mulia ati sadi pangkara ini kemudian disusun dalam sebuah teks yang disebut sebagai bodhipata pradipa lampu penerangsang jalan lampu penerangsang jalan ini kemudian dikomentari dibuatkan komentar oleh yang mulia Songkapa dari kelompok Gelupa Songkapa jadi dari garisnya Dalai Lama Sekarang itu adalah Gelupa Songkapa yang kemudian menyusun jalan bertahap menuju pencerahan atau lamrim yang masih dipelajarin sampai sekarang dan walaupun banyak tradisi buddhisme di Tibet lamrim atau jalan bertahap menuju pencerahan ini diterima oleh semua kelompok diterima oleh semua karena ya memang bagus bahwa ada memang rute-rute dimana orang dengan kapasitas yang ya istilahnya kalau kita mau bilang modalnya kurang bagus gimana caranya latihan-latihan apa yang diberikan gimana caranya supaya paling gak orang ini gak jatuh ke alam rendah dulu karena gak semua orang bisa dibawa langsung kepada pencerahan ada yang harus dibawa kepada ya jadi orang baik dulu lah ya Pak Teddy jadi orang baik dulu lah daripada masuk neraka jadi orang baik dulu ada latihan untuk orang-orang seperti itu nah kalau orang itu sudah baik nah kita ajari yang menuju kepada alam-alam yang lebih tinggi misalnya gitu ya yang kapasitasnya menengah nih ada orang-orang dengan kapasitasnya menengah baik gitu ya tapi ya kapasitasnya menengah jadi ya dibawa ke alam-alam yang baik dulu gitu ke alam-alam dewa alam-alam berahma ada latihan-latihan itu ada nah kalau orang-orang yang memang modal yang mencukupi para minyak pas nah kita berikan jalan-jalan menuju kepada kebudahan seperti itu ya kan kepada pencerahan kepada kebudahan yang tadi itu bodhicitta mahasatwa ya kan orang-orang yang mahasatwa kalau enggak ya tadi menuju alam yang baik ya mencapai pencerahan menjadi seorang arahat ya enggak ada masalah bener enggak Pak Teddy ya enggak sih nah untuk yang kapasitasnya besar ya mahasatwa bagaimana menjadi seorang sama-sama muda ada ini peta jalannya nah seperti itu kurang lebih jadi dipilah seperti itu gitu ya dipilah seperti itu sehingga yang ini diterima oleh semua nah sebetulnya yang seperti ini di Terawada juga ada gitu ya di Terawada juga ada cuma naskah-naskah ini sayangnya banyak belum terakses lah karena banyak dalam kitab-kitab komentar sub-komentar yang luar biasa itu kan masih banyak yang belum diterjemahkan ya Pak Teddy betul enggak sih nah sebetulnya yang seperti ini juga banyak ada tidak dalam seperti itu tapi ada gitu bagaimana rute menuju kemudahan bagaimana menjadi paceka muda bagaimana ini ada rutenya di Terawada tapi ya ini rute saya cuma mau jelaskan apa yang menjadi ciri khas daripada ajaran Nusantara yang kemudian tersebar menjadi budisme bisa bilang global ya di garis Mahayana ya tentang buddhicita bisa dibilang global Pak Edith yang ditebut sebagai lamrim jalan bertahap menuju pencerahan tahun 4.02 nah melihat kita udah ngomong panjang lebar begini melihat perannya daripada Muaro Jambi Pak Teddy bagaimana dia jadi bagaimana figur-figur besar yang ajarannya besar yang lahir sumbangsinya doktrin bodhicita dan lain-lain yang ada di sini menurut saya ya sepengutif Pak Presiden tadi saya setuju bahwa ini adalah buktikan bahwa Indonesia pada abad itu sudah memberikan sumbangsi bagi global menjadi global dan internasional menurut saya Muaro Jambi ini layak menjadi salah satu objek yang menakjubkan di dunia Buddhisme dan tentunya mudah-mudahan kita berharap ke depannya restorasinya akan jalan terus ya Pak Teddy sehingga betul-betul masyarakat anak cucu kita nanti bisa melihat ya paling gak skala aslinya daripada Muaro Jambi itu seperti apa itu kita tunggu nanti ya saya rasa Pak Teddy setuju gak ini kira-kira yang penting dari pemerintah dan tentu peran warga masyarakat juga penting sebetulnya oh iya justru karena luar biasanya pemerintah Indonesia ini punya perhatian yang cukup ya maksudnya tentunya dengan ketika masyarakat sekarang repotnya kalau pemerintahnya peduli masyarakat Buddhisnya sendiri gak peduli lagi jangan-jangan gitu repot ya atau jangan-jangan belum tahu lagi Muaro Jambi perannya seperti apa wah kan repot gitu ya gimana tapi kalau umat Buddhanya tahu pentingnya perannya paham mencintai menjaga merawat dan kemudian ingin merestorasinya ya tentunya ini akan menjadi satu usaha bersama ya antara umat Buddha dengan pemerintah Indonesia dan tentunya nanti kalau ini memang sudah terdaftar permanen di UNESCO dunia internasional juga akan turun untuk ikut merestorasi karena kembali ini bukan hanya milik bangsa Indonesia Indonesia tapi ini menjadi warisan dunia betul ya Pak Teddy bukan hanya milik orang Indonesia atau masyarakat Buddhis Indonesia ini menjadi warisan kemanusiaan menurut saya ini layak untuk disebut sebagai ya mungkin saya agak bias karena saya juga orang Indonesia tapi ini adalah menarik nanti maunya request ya ITC-nya dibuatnya di Warajambi nah gitu dong ya gak dicandi buru-budur ya request buru-budur terus ya kan betul ya ganti ganti dong gitu biar orang tau loh kok kok disini iya kenapa disini ternyata ada peran disana ya seperti itulah kita butuh karena kalau umat buddhanya sendiri gak peduli mungkin bahkan umat buddhanya gak tau ya bukan gak peduli gak tau gitu kan aduh kan sedih ya Pak Teddy ya jadi buat saya ini adalah salah satu tempat yang menakjubkan ya amazing nah kalau kita udah nyebut Biku Icing tadi terus gak bahas Nalanda itu kayaknya kurang sopan ya kita sebut Warajambi sebut Bante Icing tapi gak sebut Nalandanya gitu ya kurang sopan ya maka yang keempat saya ingin mengangkat Nalanda Nalanda Mahawihara ya yang di India Nalanda Mahawihara karena kalau gak kayaknya kurang kurang sopan gitu ya Nalanda Mahawihara ini tempatnya ini petanya ada disini ini sekitar 7 mil daripada Raja Gaha 7 mil di utara daripada Raja Gaha sama seperti situs-situs Buddhis yang lain kita tahu Buddhisme udah punah ini ditemukan kembali oleh Inggris oleh Inggris bernama Bukanan pertama kali karena dikasih tahu oleh seorang Brahmana ada reruntuhan di sana di dekat apa ibu kota Raja Bimaka gitu ya istilahnya lalu Pak Bukanan ini pergi ke sana gitu ya pergi ke sana dan kemudian melihat ini kok kayaknya situs Buddhis nih dan kayaknya kok cukup signifikan pada waktu itu cuma sampai situ sih ini kayaknya cukup signifikan maka kemudian disampaikan kepada Pak Alexander Cunningham kita sudah sering ketemu dengan Pak Alexander Cunningham Divisi Kebudayaan Pemerintah Inggris di sana yang kemudian wah ini mana Nalanda katanya begitu ya nah ini nih waktu ketemu ini begini kondisinya Pak Pak Teddy Nalanda ya sama lah seperti situs-situs yang lain tahun 18an kurang lebih seperti ini buddhisme itu benar-benar tercabut dari akarnya di Indri jadi itu betul tinggal nah ini begitu ketemu kondisinya seperti inilah kurang lebih gambaran paling awal dari Nalanda yang kita temukan lalu kemudian digali tetapi nggak bisa ekskavasi besar-besaran baru tahun 1817 dibulai ekskavasi yang cukup besar dengan seribu pekerja lalu mulai dibuka seperti ini mulai dibuka dan ternyata cukup membuat kaget karena skalanya itu dahsyat Nalanda ini adalah satu daripada universitas tertua di dunia jadi kalau tertua di Eropa itu mungkin Oxford Oxford itu baru berdiri waktu Nalanda Ambruk sampai dengan 1997 jadi sekitar berapa abad 7 abad sekitar kurang lebih 7,5 abad 750an tahun kurang lebih Nalanda ini beroperasi Pak Teddy Bapak Ibu didirikan oleh zamannya Kerajaan Gupta oleh Raja Harswas dan Kumar Gupta kampus yang besar luar biasa memiliki catatannya itu menurut Bante Icing kembali ada 2.000 dosen dan 10.000 mahasiswa semua punya kamar masing-masing satu-satu disini jadi asrama ini dorm jadi universitas berasrama untuk tinggal jadi ada kamarnya masing-masing jadi ada 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 tempel ada kampus ada asrama komplit semua disini satu tempat semua tinggal disini kalau kita bicara siapa aja nama-nama besar hampir semua nama besar Buddhis yang kita kenal dalam dunia klasik Buddhis itu dalam satu poin dalam hidupan mereka pernah di Jalanda dari Bante Aryabata Bante Aryadewa Bante Asanga Yang Mulia Atisa tadi pernah disini Yang Mulia Buddha Guya Yang Mulia Chandra Kirti Chandra Kirti yang kemudian doktrinalnya dibangkitkan kembali oleh Yang Mulia Songkapa menjadi dasar daripada Madhyamika beliau lalu kemudian Dharma Pala Diana Berada Dignaga yang Mulia Dignaga dan Yang Mulia Dharma Kirti ini adalah ahli Buddhis Logik ahli Pramana yang menjadi benteng benteng filosofis Buddhis terakhir ketika didebat oleh Advaita Vedanta Adi Sangkara Yang Mulia Adi Sangkara dan kemudian dari kaum Naomi Mamsa yaitu Brahmana Kumarila Bata dari Mimamsa ini adalah benteng filosofis terakhir kayaknya setelah itu Buddhisme masuk ke fase turun jadi Dignaga dan Dharma Kirti kaum Pramana Logician mereka disebut sebagai Hetu Widya kelompok jadi kelompok logik pernah disini pernah belajar juga disini atau dalam satu poin hidupnya pernah di Nalanda Karma Silah Matripada Yang Mulia Nagarjuna kalau pernah dengar Sunyata pernah disini juga pernah disini di Nalanda dari Tantrik pernah juga Yang Mulia Naropa 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 itu tadinya pengajar malah kalau gak salah Yang Mulia Naropa di Nalanda tapi kemudian masuk ke Jalut Tantrik mengikuti gurunya yaitu Tilopa lalu kemudian punya murid dari Tibet itu bernama Marpa yang kemudian menjadi kelompok Kagyu Buddhisme saat ini Bante Santaraksita ini adalah dari kelompok Yoga Cara Madhyamika Bante Santidewa bagus sekali Santidewa kalau Anda mau mempelajari tentang memperdalam di Tibetan itu pengantar utamanya biasanya Anda dikasih suruh baca ini Bodhisattva Caria ini Bante Dewa Silabhadra ini adalah guru daripada Bante Swanzang Pajrabodhi ini adalah ahli Tantrik abad 7 abad 8 ini yang nanti kemudian menjadi cikal bakal kakek gurunya daripada Singon Buddhisme di Jepang kemudian Tangi di China ini pokoknya figur-figur kalau Anda sebutin siapa daripada Buddhisme tokohnya rata-rata dari Nalanda rata-rata pernah dalam satu titik hidupnya ada di Nalanda Yang Mulia Fazubandu pernah di sini Bante Swanzang belajar di sini jadi lah sudah lah kayaknya dengan nama-nama ini aja saya habisan kata-kata sudah ya nggak tahu lagi harus muji Nalanda seperti apa nama-namanya udah kelas berat semua dari sini aja kita tahu levelnya sebenarnya Nalanda ini pernah kehancurannya yang kita tahu hancur itu sebelumnya sebenarnya sudah tiga kali Nalanda ini dihancurkan tapi dua kali dibangun lagi yang ketiga nggak bisa kehancuran pertama itu oleh bangsa bacaannya apa Han ya Hun Hun kaum pengelana apa apa proto-Mongol ya Hun itu jadinya kaum Hun dibawah Mihirakula zamannya Skanda Gupta di sekitar abad 5 itu pernah dihancurin pernah dihancurin Nalanda ini tetapi oleh penerus Raja Skanda Gupta dibangun lagi malah dibesarkan gitu ya perpustakaannya dibuat lebih bagus gedung-gedungnya dibuat lebih bagus lalu di awal abad ke-7 jadi sebelum Bante Swanzang segala dateng itu juga pernah dihancurkan oleh Gaudas katanya lalu Raja Budis harus war dana itu kemudian membangun lagi di restorasi lagi Nalanda ini jadi udah dua kali dihancurin bangun lagi dihancurin tapi yang ketiga itu ketika diserang oleh kaum Turks ya Turks dibawah Bakhtiar Kilji di awal abad 12 eh di akhir abad 12 pada waktu itu Buddhismo memang sudah lemah di India sehingga Nalanda tidak pernah terrestorasi lagi sampai sekarang jadi yang ketiga tidak bisa terrestorasi lagi nah eskavasi yang kita lakukan sejauh ini kita sudah merestorasi 6 kuil dan 11 monestri 11 tempat tinggal gitu ya 11 asrama dalam bentuk sistematik layout yang baru di restorasi sekitar 1 km persegi baru ya baru 1 km persegi gitu ya itu baru 10% dari areanya sebetulnya baru 1 km persegi itu baru 10% daripada arealnya nah ini yang sudah di restorasi ini areanya baru ini Bapak Ibu ya ini yang baru di restorasi aslinya masih diperkirakan baru 10% tahun 2016 ini sudah resmi dinyatakan oleh UNESCO sebagai World Heritage warisan dunia kalau tadi Muaro Jambi masih statusnya terdaftar ya terdaftar baru minta daftar kalau ini sudah diresmikan nah ini sudah di restorasi Pak Teddy kelihatan ya bentuknya mirip seperti gambar tadi ini kotak-kotak jadi ini gedung-gedung 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 gitu ya ini kan baru ini kan reruntuhan ini kan mungkin tadinya tinggi kan gedung-gedung semua ini kan benar ya Pak Teddy gedung-gedung gedung-gedung gitu sudah kita bisa bayangkan abad ketujuh lihat begini kita Pak Teddy betul gak sih kompleksnya begini gitu ini dia nalanda kelihatan ya kayak kampus seperti ini seperti ini kurang lebih dimana mereka seperti ini yang menarik kembali Nusantara memainkan peran besar ya di sini ya Pak Teddy karena salah satu dari wiharanya itu disumbangkan oleh Raja Dewa Pala dari Suwarna Duipa dari Sumatra Suwarna Duipa kemungkinan Jambi Raja Dewa Pala itu menyumbang membangun satu gedung yang ini Monastery 1 nah ini dibuat oleh atau dibangun dengan dana daripada Nusantara terdiri dengan dua lantai katanya dengan 34 kamar tempat tidur ada alas ada area untuk tidur lalu katanya ada rak-rak untuk menaruh buku-buku ya kan werah beranda berpilar di depan cukup megah buat jaman itu kalau buat asrama udah keren banget punya asrama dan ini semua gratis jadi belajar di Nalanda ini gak dipungut biaya Pak Teddy yang penting mau belajar jadi gratis ini raja menetapkan ada beberapa desa atau wilayah di sekitar Nalanda ini mereka dibebaskan pajaknya jadi pajaknya tidak disetor kepada raja tetapi diatribusikan untuk pembiayaan Nalanda jadi misalnya kalau Jakarta misalnya oke pajak DKI Jakarta gak usah disetor ke pusat alirin ke Nalanda misalnya seperti itu atau pajaknya wilayah Jember gak usah disetorkan ke negara tapi di transfer aja ke Nalanda seperti itu modelnya jadi gratis semua gratis makan tinggal semua gratis belajar semua semua gratis disini di Nalanda jadi padahal muridnya berapa 100 ribu murid dosennya 2 ribu jadi gratis semua gratis jadi nah tapi sumbangan-sumbangan yang seperti ini jadi bangun gedung misalnya ada yang nyumbang seperti ini salah satu raja Nusantara Dewa Pala di sekitar abad 9 Masehi itu menyumbang satu gedung di Nalanda nah ini Monastery keempat ini saya cuma kasih contoh aja buat kasih gambaran aja nih dulu kehidupan disana seperti apa gitu ya Monastery keempat yang sudah di giniin ini ada 20 kamar untuk para biku katanya di tengah di sisi timur itu ada area untuk shrine itu jadi ada ada kayak cetia gitu kali ya ada cetia ada shrine ya lalu ada platform untuk guru katanya di depan situ buat ngajar ya kan lalu open courtyard lahan terbuka di depan sana gitu ya lalu ventilator terbuka agar cahaya matahari bisa menyinari cukup oke lah buat zaman itu benar di zaman itu orang udah point of view-nya itu untuk pendidikan ya Pak Adi ya untuk berdasar sana ya luar biasa kita bayangkan loh ini 200 ribu mahasiswa saya gak tau STFB Indonesia paling besar berapa sih gak sampai kalau dikumpulin juga mungkin gak sampai saya gak tau kalau dosen-dosennya dosen-dosennya dikumpulin gak sampai 2 ribu gak sampai gak sampai STFB Indonesia itu dikumpulin gak sampai gak sampai nah ini monestri ke delapan ini saya cuma mau nunjukin ini modelnya tadi kan dibilang ini kan kita bayangin ini gedung ya gedung kan sehingga perlu pakai tangga nah ini seperti ini jadi kita bayangkan gedung-gedung pendidikan nah tentunya banyak juga temuan-temuan arkeologis ya yang kita temukan di sana ya seperti ini rupang-rupang ukiran-ukiran yang indah-indah yang mana kita bisa lihat perkembangan buddhisme gitu ya berarti disini ada hafalokitasuara ya hafalokitasuara kalau yang kemudian di Tiongkok menjadi kuan yin ya jadi kuan yin ya hafalokitasuara ya seperti ini jadi tidak hanya dari struktur bangunan tadi kita udah bisa terkagum-kagum ya Pak Teddy betul gak sih era itu ya asitekturnya seperti itu mungkin STAB Indonesia juga gak ada yang semegah itu gitu kan lalu dari sisi seni ya juga gak cuma kosongan tapi juga dihiasi oleh seni-seni yang indah seperti ini ya dan kita bisa lihat buddhisme pada waktu itu jadi ada Dewi Baguswari saya juga gak terlalu tahu Dewi Baguswari seperti ini tadi ada ada apa ada hafalokitasuara Dewi Baguswari ada bodhisatwa gitu ya jadi kita lihat perkembangan buddhismenya seperti itu semua ya santai aja disini belajar gitu ya gak ada kontok-kontokan ya santai dan memang semua pure untuk pendidikan jadi santai perpustakaan ada tiga bangunan besar ya tiga bangunan besar dikenal sebagai Dharma Guns Guns itu Gunung Indonesia juga Gunung kan ya Mountain ya Gunung ya Gunung ternyata dari Sanskritnya juga Gunung kayak Guns Dharma Guns jadi Gunung Dharma Gunung Kebenaran atau disebut juga sebagai Dharma Gunja Treasury of Truth Harta Karun Kebenaran Harta Karun Dharma ini adalah perpustakaan buddhisme terbesar yang pernah diketahui di dunia pada zaman itu terdiri dari tiga bangunan tiga tower Ratna Sagar Ratna Dadi dan Ratna Ranjaka setiap gedung sembilan lantai tingginya bayangin jam abad tujuh udah bikin gedung sembilan lantai buat nyimpen budu Pak Teddy tanpa lift loh Pak Adi tanpa lift loh dimana Universitas Indonesia yang punya perpustakaan 27 lantai UI ada gak? gak tau deh mungkin enggak Ui enggak cuma lingkaran besar Ui ITB saya gak tau tapi kayaknya enggak gak nyampe ini 27 lantai loh 27 lantai total kan 3x9 kan karena zaman itu kan gak bisa bangun tinggi kayak sekarang kan jadi 9 lantai kali 3 total 27 lantai isinya buku semua dan mereka mempelajari bukan cuma buddhisme mereka pelajarin weda mereka pelajarin literatur astronomi pengobatan astrologi macam-macam semua ditaruh disini semua ditaruh disini 27 lantai menarik 27 lantai saya gak tau Indonesia ada gak gitu loh saya universitas yang bener-bener perpustakannya 27 lantai kayaknya enggak Indonesia belum ada kayaknya Pak Adi kayaknya ya saya pendapat perpustakaan nasional katakan gak nyampe 27 lantai saya pernah ke perpustakaan perpustakaan nasional gak nyampe 27 lantai tapi ini 27 lantai gak lengkap lengkap loh di buku-buk teks-teks lamanya teks-teks kunonya itu pasti dipelajari jadi kurikulum yang dipelajari semua buddhisme hinduisme hal-hal pelajaran luar negeri belajar astronomi pengobatan logik filosofi dari hinduisme sampia yoga weda tentunya kitab-kitab buddhisme semua dan ini global universitas pertama mungkin Bapak Ibu Pak Adi murid-muridnya itu dari Korea dari Jepang dari Cina dari Tibet dari Indonesia semua ngumpul belajar disini Oxford baru mau buka setelah 27 100 ribu mahasiswa 2000 dosen 2000 dosen dan semua waktu itu pure untuk belajar ya mahasiswa internasional Anda ketemu orang Korea di sana Anda ketemu orang Jepang di sana ketemu orang Cina ketemu orang Tibet di sana gitu kan belajar di mana ada belajar semua lah itu pasti kan beda culture kan makanya disuruh ke Mara Jambi dulu kalau enggak terbengong-bengong kan gitu kan inilah nah menurut saya udah lah saya gak usah banyak komentar menurut saya ini sih amat-amat layak amazing untuk disebut sebagai hal yang menakjubkan dalam dunia mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan karena waktu juga Pak Teddy mudah-mudahan sampaikan membantu tapi kembali nih janjinya delapan baru tiga lagi saya hari ini tiga lagi baik terima kasih Pak Teddy saya kembali berarti mungkin satu sesi lagi baru pas satu sesi lagi harus ini karena ini menarik saya terlalu confidence waktu ngasih judul ternyata satu aja bisa lama ya tapi kalau gak dikupas sampai tuntas kayaknya sayang juga yang menarik itu sayang juga nah Bapak Ibu apakah ada yang ingin bertanya dari Youtube ataupun dari Zoom silahkan jika ingin bertanya seputar tadi tiga ya Pak Adi yang pertama itu ada tentang di Myanmar terus yang kedua itu adanya di Muara Jambi dan yang ketiga itu Naranda berarti total udah lima ya Pak Adi silahkan Bapak Ibu jika ada yang bertanya sepertinya belum ada pertanyaan yang masuk mungkin pertanyaan dari saya Pak Adi menariknya kalau kita berbicara tentang misalnya Buddha harusnya kita belajar mungkin mungkin nanti kemarin gue gak salah saya pernah jumpa Pak Salim Om Salim Li mereka kayaknya pernah kami pernah berdiskusi dengan timnya Pak Salim itu beliau itu sedang belajar kayak Buddhisme yang Nusantara kemarin mungkin masih ongoing projectnya katanya seperti itu timnya Pak Om Salim waktu itu mereka sedang meneliti tentang teks-teks Jawa kuno itu yang sebetulnya itu banyak nilai-nilai Buddhisme katanya sih seperti itu Pak Adi tapi memang Om Salim waktu itu sibuk dan belum bisa dihadirkan beliau belum karena sibuk untuk penelitian waktu itu mungkin menariknya disitu mungkin memang nilai konteks dalam Muara Jambi itu harusnya dan nilai-nilai dalam Sriwijaya itu harusnya lebih ditekankan mungkin ada pembelajaran khusus mungkin jadi nilai-nilai Nusantara yang ada Buddhismenya juga ada jadi bisa nampak iya tapi kesulitan seperti saya tahu saya bukan peneliti serius Pak Salimli jauh lebih serius jauh lebih otoritatif daripada saya kesulitannya menurut saya adalah satu budaya Indonesia ini budaya lisan iyalah kita jarang menulis jadi naskah-naskah itu relatif jarang naskah-naskah relatif jarang saya nggak tahu kalau nanti ada temuan-temuan lagi tapi yang kita tahu kondisi kedua naskah-naskah yang ada itu kebanyakan dulu diboyong ke Belanda yang saya tahu seperti yang Pak Andrea Akri kemarin terjemahkan itu Pak Tanjali Sutra yang dari Jawa itu naskahnya adanya di Belanda Tanjali Sutra padahal itu Pak Tanjali Yoga Sutra yang khas Jawa khas Nusantara khas Nusantara dimana kalau di Pak Tanjali Yoga Sutra itu lebih kepada Nirguna Brahman Brahman yang tidak personal tapi ketika di Jawa itu menjadi siwa menjadi personified ini khas ada perbedaan dikit-dikit tapi naskahnya ada di sana sehingga kesulitan kita mempelajari Buddhisme Nusantara yaitu naskah-naskahnya hampir relatif gak ada hampir-hampir relatif belum terungkam seperti tetangga kita Jepang misalnya itu memiliki budaya pelestarian literatur yang cukup baik betul ya sehingga saat ini beberapa universiti membuat comparatif antara mandala tantrik Jepang dengan mandala tantrik di Tibet karena kalau sekarang kita bicara tantrik kita nengok eh kan ke Tibet biasanya Tibet atau Buta gitu ya biasanya kita nengok padahal itu sekitar abad 7 Masehi 6-7 Masehi masuk ke Jepang dan Korea itu sekitar abad 4-5 Masehi kita lihat tadi kan udah sampai kenalanda mereka di abad ke-6 ke-7 gitu kan udah belajar sehingga naskah-naskah budisme tantrik yang ada di Jepang dan Korea itu relatif lebih tua daripada yang ada di Tibet maka sekarang dilakukan komparatif antara naskah yang tua ini dan itu temukan perbedaan mandala mandalanya kenapa mandala ini ada dua mandala di Jepang lalu kemudian digabungkan jadi satu mandala di Tibet misalnya gitu ya itu oke di Indonesia sejauh ini saya belum belum nemu riset yang seperti itu sejauh ini di Indonesia budisme juga relatif baru bangkit lagi juga bangkit lagi baru bangkit lagi mungkin dulu harus nemu-nemu orang yang benar-benar tertarik yang memang mau tapi ini takes time gak bisa instant itu pentingnya itu pentingnya daripada STAB-STAB untuk lebih berperan di dalam perkembangan akademisi kalau kalau enggak sulit karena kurikulumnya kurikulumnya dari luar bukan kita kan mencocokkan kurikulumnya itu kan kurikulum dari luar negeri bukan the root dari Nusantaranya kan betul kurikulumnya itu kan dari luar sistem-sistemnya juga gitu mungkin menurut saya seperti itu kayaknya kalau sekarang itu kan naskah buddhist yang sudah cukup banyak dipelajari kan cuma satu setahu saya selain itu saya enggak pernah dengar lagi kalau itu kan memang agak khas Nusantara karena diangkat oleh bangte asin jinara kita pada awal korde baru ketika buddhisme itu sempat dalam review karena padahal itu kan era habis G30S habis PKI komunis harus di iniin buddhisme sedang sempat dalam review dan seperti itu dan kemudian lantai asin jinara kita mengungkapkan sanghyang kitab sanghyang kamang kemudian mengangkat doktrin sanghyang adi buddha segala macam yang kemudian akhirnya meyakinkan order baru untuk menjadikan buddhisme sebagai agama resmi nasional seperti itu perjuangan yang luar biasa dari rante asin jinara kita yang mendiang asin keluar biasa tapi selain itu raskan nusantara relatif saya belum mungkin saya terbatas kalau ada teman-teman yang tahu silahkan tapi setahu saya belum belum ya mungkin demikian ya Pak Adi belum gak ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu kalau yang ingin bertanya bisa japri ke Pak Adi atau ke Panitia nanti ditanyakan nanti mungkin Pak Adi akan mengisi sesi yang ketiga ketiga dan keempat kayaknya atau ketiga ini udah kelima bisa tiga jadi nanti tiga dipadatkan satu sesi saya minta maaf nih kepada Pak Teddy kepada Bapak Ibu ternyata menarik takes more time ternyata ya menarik tapi kalau hanya sekilas nanti gak gak dapet feelnya Pak gak dapet kita kupas ya baik demikian Pak Adi demikian Bapak Ibu jika tidak ada lagi kita close mungkin Pak Adi closing statement review sedikit Pak Adi ya saya kira saya cuma berharap ya dengan ya ini kan apa yang saya sampaikan adalah apa yang membuat saya takjub gitu ya tentunya tiap orang punya listen tapi poinnya adalah dari sini kita lihat dari 2600 tahun perjalanan buddhisme memang sudah banyak sekali sumbangsihnya ya buddhisme ini bukan hanya dalam hal agak gamai bagaimana kalau kemarin sesi kemarin kita lihat bagaimana buddhisme itu mampu memberikan kekuatan bagi manusia ketika dalam keadaan yang sulit ketika paceklik ketika pandemi lalu ya paling tidak dengan buddha rupang misalnya emerald buddha ketika Anda mengunjungi pofon bodi itu membuat Anda punya ketenangan hati kekuatan hati untuk melanjutkan terus melanjutkan menghadapi kehidupan yang kelombang-kelombang kehidupan yang keras menurut saya itu hal yang baik jadi buddhisme itu mampu memberikan pegangan untuk manusia dalam menjalani kehidupan yang keras sisi lain pada hari ini kita belajar bahwa buddhisme itu bukan cuma sekedar belief Pak Teddy jadinya bukan cuma sekedar belief it's more than just belief tapi buddhisme itu adalah bicara bahwa kenapa kenapa Anda menderita ya karena Anda tidak paham jadi ya dong Anda tidak paham ya tadi sampaikan tadi empat kesunyatan mulia tadi Anda tidak paham jadi rute buddhisme ini spiritualnya adalah soal bukan perjalanan tempat bukan perjalanan tempat Anda mau mencari ujung dunia itu dimana itu dimana gitu ya bukan seperti itu bukan perjalanan menuju waktu maksudnya dengan melihat kelahiran berulang-ulang saya tahu nanti awalnya saya ada dimana enggak ada ujungnya kan ternyata gitu atau Anda mau lihat maju ke depan nanti di masa depan saya seperti apa bukan seperti itu bukan perjalanan di waktu bukan juga perjalanan Anda harus menemukan sesuatu ontologi seperti itu tapi perjalanan dari enggak paham jadi paham dari enggak paham dari awija jadi wija kan perjalanan dari awija menjadi wija Anda butuh wijasitnya kalau kata Pak Agus Wiono kawan saya menyebutkan Anda punya wijasit itu istilah yang bagus saya pinjam benih wija salah satu benih wija itu kan Anda either Anda memang punya cukup kebijaksanaan untuk melihat mendengar memikirkan itu sendiri atau Anda belajar begitu ya Pak Pak Teddy maka buddhisme memberikan apa ya memberikan jawaban menekankan soal pembelajaran maka universitas dibangun di mana-mana studi-studi center dibangun di mana-mana beberapa yang bertanya pada saya kalau buddhisme itu ingin meninggalkan keduniawian berarti buddhisme menghambat kemajuan masyarakat masyarakat jadi enggak maju dong Pak Adi ekonominya jadi lemes katanya saya bilang kalau kita lihat seperti ini buddhisme itu bukan yang malah menghambat masyarakat tapi buddhisme itu memajukan masyarakat betul enggak sih bahkan universitas pertama yang paling internasional pertama itu ya dari buddhisme yang lain justru mencontoh mungkin oh ada yang seperti ini baru dibuat misalnya di Oxford meniru pola yang seperti ini jadi enggak jadi dari sini kita lihat bahwa ketika bagaimana pembelajaran spiritual dari buddhisme ini bukannya untuk Anda aja ya Pak Teddy bener enggak sih kalau yang pertama kemarin kan bahwa ini bagaimana saya bisa melewati kehidupan yang keras tapi kalau saya disini buddhisme juga bisa untuk bagaimana Anda memajukan masyarakat bagaimana memajukan masyarakat tentu tergantung kondisi situasi masing ya Pak Teddy bener enggak mudah-mudahan dengan apa yang kita lihat disini ya semakin memperbesar keyakinan kita kan Buddha Dhamma Sangga yang selama ini sudah kita tahu gitu kan juga memberi kita semangat untuk terus ya mempraktekkan ya Pak Teddy ya bener enggak sih untuk mempraktekkan gitu kan ternyata karena ya mendekati Dhamma kan kadang saya enggak tahu yang saya sampaikan ini masuk pembelajaran Dhamma atau enggak sebenarnya saya sendiri enggak jelas menurut saya tapi paling enggak mudah-mudahan dengan yang saya sampaikan ini Anda bisa terinspirasi membangkitkan keyakinan ya membangkitkan salda pada Buddha terus berjalan terus mempraktek sadu menarik itu tadi pertanyaan saya juga pernah nanya oh iya banyak yang nanya saya tanya itu ajaran contoh this is how how you do education this is how you do education kan seperti itu seperti itu ya baik Pak Adi terima kasih anumudana Pak Adi dibantu oke baik 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 Bapak Ibu setelah kita mendengarkan sharing dari Pak Adi dan sepanjang hari Bapak Ibu sudah melakukan kebajikan mari sama-sama kita membacakan parita pati pati melimpahkan melimpahkan jasa-jasa kebajikan yang kita lakukan ditame ditame capia ditawa anye majata verino sata titan sang saranta bawa bave nyatang ye pati dan namme anumudan tute sayang ye cimang na pajan nanti dewa tesang ni wedayong maya dinana punyan anumudana hetuna sabesata sadah hontu awera sukha jiwino kema padanca papontu tesasa sijatang subah sadu 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 baik Bapak Ibu berikutnya kita akan tutup dengan nama karapatah ini arah udang bagawan tang abi wademi swakato bagawat tadamu damang namas sami supate pano bagawat sa wak sanggo sanggang namami sabesata bontu sekitata semoga semua makhluk hidup berbahagia sadu 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 mudah 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 di selamat menikmati 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 selamat menikmati